Pas juga omset kita turunnya jauh jadi sekitar 80% itu karena nggak boleh makan di tempat. Sini, ini kepaksa kan waktu, tadinya kan di jalan raya utama tuh 8 tahun. Tapi pas badai corona datang, jatuh tempo sewa, kita harus lanjutkan atau pindah ke tempat lain di jalan raya juga ya. Ya, saya pikir kan waktu itu aturan pemerintah kan ketat sekali ya. Jadi, pas juga omset kita turunnya jauh jadi sekitar 80% itu karena nggak boleh makan di tempat. Sudah, untuk menyimpan budget akhirnya kita putusin. Budget kita buat, renov sedikit-sedikit, kita gunakan rumah sendiri untuk menjadikan kedai.